Satpol PP Kota Jambi bersama Disperindak dan DPM PTSP Kota Jambi, Sabtu Dini Hari nyegel Kafe Visop yang berada di kawasan Sungai Asam Kota Jambi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Jambi, Yan Ismar, penyegelan dilakukan karena pemilik usaha melanggap Orda No. 7 tahun 2010 tentang Minol, di mana Kafe Visop tersebut memiliki izin operasional dan izin restoran. Namun nyatoi kafe tersebut malah menjual Minol tanpa adu izin. Untuk proses selanjutnya, pemilik kafe nak diproses dan dimintai untuk secepan yang ngurus izin Minolnya. Kalau perizinan sudah selesai mako segel, nak dibuka. Yan Ismar menambahkan pihak yang kedepan nak melakukan perlindaan terhadap salah sekok gena hiburan di kawasan Jambi Timur, karena menyalahi aturan. Lihat, kelompok-kelompoknya memang sudah menyalahkan ini. Ya salah satu izin yang belum dia punya ini. Apa itu Pak? Makanya kami memang harus sepakat untuk kita segel. Isin apa yang belum dimiliki ya Pak? Ya salah satunya seperti izin Minol. Kalau izin operasional... Kicima Ayanti, Jambi TV